Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Terima kasih telah menonton Kali ini kita akan membahas tentang sebuah situs Di seputar Dana Tobang Yaitu di Pulau Samosir Mengenai tentang Tambak Nioputa Parbatu Palhang Siringo-Ringo Opung ini, Opung Parbatu Palhang Siringo-Ringo ini adalah orang sakti Dan inilah ada tempat-tempatnya batu yang sebagai pertanda Seperti apa situs Tambak Nioputa Parbatu Palhang Siringo? Takur Sitohang, Saudara saya Beliau adalah pemimpin redaksi Lintaspublik.com dan Atobasenter.com Sekaligus, salah satu petinggi di grup Facebook Yaitu grup Anak Siantar atau Gas Berhasil mengupas tuntas Mengenai situs Tambak Nioputa Parbatu Palhang Siringo-Ringo Mari, kita saksikan bersama Ya, kita mau mendengar dulu keterangan dari sejarah Tambak Nioputa Parbatu Palhang Siringo-Ringo Parbodil Siromondang Bulan Jala Sibintang Nopunasa Bersama dengan Bapak Situmorang Siapa tanah namanya Pak? Jonggur Situmorang Apa sejarah dari Parbatu Palhang Siringo-Ringo? Ya, kalau dulu bilangnya kalau tanah sampai sini Opung ini kayak gini Dulu dia orang ini tinggal di Sepinggan Jadi, yaudah lah Segini atau sejarahnya Opung ini kakak beradik dua Jadi, Opung ini yang kakak beradik ini Terhati lah abangnya gitu lah Jadi, ya di sini lah untuk menghindari jangan berkelai sama abangnya Di sini, ke batu apa ini Ke batu apa ini Perbatu Palhang ini Di sini lah dia dulu merondok Merondok, merenung ya, menyembunyikan diri Daripada berkelai terus sama abangnya Padahal abangnya gak sabar Cari-cari dia Pas dia ketemu di sini Ya udahlah, di sini ada dungu abangnya dia Jadi, di sini lah tambaknya Jadi, datang lah itu Kapinoparnya Udah di sini Opung itu meninggal Lihat tambaknya ini, satu sejarah Satu sejarah Satu sejarah di sini, taruhnya Opung ini Kita tahu juga tadi bahwa Opung ini Opung perbatu Palhang Siringo-Ringo ini adalah orang sakti Dan inilah ada tempat-tempatnya Batu yang sebagai pertanda 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 batu Ada di sini tempat apa ini Senapangnya Senapangnya Dan juga ada katanya sumur kehidupan Atau sumur yang bisa dipercaya kepada masyarakat Batak Khususnya keturunan Sipituama atau Siringo-Ringo Gimana menurut Bapak tentang mata air itu Apa sumur ini Kalau sumur ini bukan air Daniel Toba dari gunungnya nih Pak Dari gunung Ada tiga mata air masuk ke dalam Misalnya sudah kami gali Terus datang airnya dari gunung Mata airnya Bukan air Daniel Toba ini Dari gunung airnya Pak Kalau dulu sumur Opung ini Di atas Dekat apa itu Bawa gunung setunggum itu Padahal kalau datang hujan Dertutup Dertutup Jadi kadang-kadang lumpur Ya jadi Bagaimana datang itu yang Opung itu Seseorang itu Sama indang muda berupa kusup namanya Pasandarannya lah gitu lah Ditaruh di sini sumurnya Kesurupan ya Bawa Opung itu datang Supaya digali Di tempat ini Bisa kita lihat ya Bisa Ini sumur juga masih dipakai saat ini Dipercaya kepada keturunan Sipituamah khususnya Ini ada Tidak mungkin Tidak disengaja Ataupun memang sudah Riwayatnya bahwa Batu-batu ini Ada tujuh Ini satu Dua Tiga Ampat Lima Anam Tujuh Jadi disini ada tujuh Batu Menurut Budaya Batak Ini adalah Sipituama Atau keturunan dari Opung Tuhan Setumorang Jadi ada tujuh batu disini Bahwa tempat ini adalah Parbatu Palhang Siringorengo ini Keturunan dari Opung Tuhan Setumorang Jadi ada tujuh batu Di tempat ini Dan ini kita masih melihat Bersama Bapak Situmorang Melihat sumur yang Masih sampai sekarang Dipakai Ini Pakai dan Mungkin Kedalamannya sekitar Ada berapa kedalamannya ini Ini kan pakai riol Oh pakai riol Kalau memang Kalau diukur Ini 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 Mungkin Mungkin 4 meteran ya Karena Kalau untuk Panjangnya semua Mungkin ada sekitar 6 meter Tapi Kedalaman yang digali itu Ada sekitar 4 meter Dan Ini masih dipercaya Banyak orang yang mengambil Air sumur Di Tempat ini Ya coba kita gali Airnya Nanti kita Ini Kita dibantu Dengan Kita ini Menggali Air sumur Sudah kita lihat Nanti kejernihannya Dan banyak orang yang juga Datang ke tempat ini Untuk hanya khusus Mengambil air Dari Sumur ini Dan kita Tidak dibenarkan Masuk ke tempat ini Harus Mem Membuka Alas kaki Jadi benar-benar ini Menjadi tempat yang Cukup Sakral Bagi Keturunan Sifituama Nah ini Kita lihat Airnya Nah Airnya cukup jernih sekali Ya Jernih Jadi ini Air bisa untuk Di Obat Ya Obat Bagi Keturunan Yang Biasa sudah tahu Bahwa Opung Raja Palhang Ini Parbatu Palhang Ini adalah Dulunya Adalah Dukun Sakti Dan banyak mengobatin orang Jadi ini Air Air ini Dia percaya Bagi Masyarakat Khususnya Batak Bahkan Banyak yang datang Bukan hanya Orang Batak Saja Tapi orang lain juga Datang Yang katanya Yang susah-susah Dapat jodoh Boleh Untuk Membawa Air ini Yang yakit Ada katanya Yang sakit Apa aja Penggunaannya Yang sakit Kalau Gajar struk Datang sini Di bandingin Kalau memang Biasalah Mau numpuk Datang Jadi disini Ini air ini Dipakai Di bandingin Disini Ini kayaknya Kalau air ini Tawar lah Kalau orang mata Bilang Tawar lah Air tawar Tawar Arti tawar Segala penyakit Soalnya Kalau dari Udah banyak datang sini Dari Kalimantan Surabaya Makinlang Jakarta Bandung Yaudah lah Kalau memang Ada lah Kesini Dokper Siringo-Ringo Atau Sipitama Datang lah Sini Dari Bahkan Lubis Datang Yang muslim Datang 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 Berarti Sial-sial Bisa Dibanding Ini ada Kita Buru Siringo Badan Dibu Jalan Berubah Disini Langsung Disimbul Datang Dia lagi Disini Mandi Dia Minta Judul Tidak Pada Dua Minggu Sudah 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 Artinya Keyakinan Kita Kepada Apa Namanya Apa Apa Tadi Perbatu Palhang Ini Siringo Ringo Bahwa Dia Orangnya Cukup Baik Memang Orang Jujur Gara-gara Jujur Dia Takut Berkelas Sama Abang Datang Sini Terus Ngecar Dia Tidak Tidak Tadi Sahabat Dan Notoba Kita Sudah Lihat Tadi Ada Air Air Penawar Katanya Kalau Ini Air Penawar Bagi Orang Yang Berkeyakinan Penawar Dari Segala Sakit Penawar Dari Yang Sial-sial Juga Ada Penawar Untuk Katanya Mungkin Susah Kali Dapat Jodoh Bisa Mengambil Di Lari Inilah Namanya Tau Hau Pocky Ya Hau Pocky Ya Carang Lepon Pocky Ini Lurus Kalau Ini Kan Rembun Ini Inilah Namanya Kalau Pemata Orang Batak Itu Bila Neku Kalau Ada Itu Germa Inilah Dibilang Oh Pirma Pocky Bahu Bahu Persalongan Pirma Tati Mudu Madu Pangong Neku Aduh Ini Kita Baru Dapat Sahabat Ini Apa Namanya Ambil Daun Ya Ya Ini Kita Jadi Sahabat Danau Toba Ini Ada Namanya Kayu Pocky Inilah Daun Pocky Apa Dahannya Ya Daun Apa Tadi Upasanya Bapak Pirma Pocky Pirma Pirma Pocky Artinya Kayu Kayu Pocky Ini Keras Keras Kali Keras Kali Ini Buat Rumah Juga Bikin Selanah Kalau Lurus Ke atas Ini Bikin Papar Apa Itu Kapal Kapal Itu Bikin Kapal Juga Ya Udahlah Kalau Memang Inilah Kayu Ini Sekali Berung Dia Kalau Kayu Kayak Gini Sebenarnya Lurus Ini Ke atas Oh Padahal Ini Lembun Dia Jadi Sahabat Danotoba Jadi Banyak Orang Mengambil Daun Ini Namanya Hau Pocky Jadi Ini Ada Palsapa Orang Bata Pirma Pocky Artinya Ternyata Ini Dia Kayunya Jadi Sahabat Masyarakat Danotoba Khusususnya Orang Bata Jangan Tahu Pasanya Tapi Kayunya Tahu Ini Dia Kayunya Daunnya Kecil Kecil Tapi Kayunya Cukup Keras Ini Sudah Dipatai Kayunya Tadi Kayu Ini Juga Menggambarkan Kekuatan Palsapa Dari Orang Bata Makanya Kayu Ini Ada Di Tempat Ini Menarik Sekali Jadi Cukup Menarik Saya Menambah Wahana Kita Hari Ini Bahwa Inilah Yang Sering Palsapa Orang Bata Pirma Poki Bahul Bahul Pasalongan Pirma Todi Muna Julu Pangomuan Wah Luar biasa Artinya Ini Kekuatannya Kayu Ini Menjadi Palsapa Orang Bata Yang Sampai Saat Ini Hidup Sudah Ratusan Tahun Ternyata Ini Pohonnya Jadi Kalau Datang Kesamosir Jangan Lupa Sehingga Di Parbatu Palhang Siringo Pohonnya Ada Jelas Sumurnya Juga Ada Di Sana Siapa Mau Datang Bisa Nanti Kira Kira 20 Meter Dari Tempat Ini Bersama Bapak Situ Morang Dia Akan Melayani Kita Sekaligus Mengetahui Sejarah Tempat Ini Dan Bagaimana Sebenarnya Palsapa Dari Khususnya Parbatu Palhang Siringo Rengo Ini Ada Menjadi Tempat Baru Parwisata Di Samosir Dari Samosir Takor Setohang Dan Notoba Untuk Kita Semua Samosir Demikianlah tadi liputan kita mengenai situs tambaknya putar perbatu palhang seringoringo yang telah dikupas lebih dalam oleh saudara kita, Takor Setohang jika anda sedang berwisata atau berkunjung ke Pulau Samosir atau ke Sedisi Putar dan Otoba kunjungi situs tambaknya putar perbatu palhang seringoringo saya Hans Ringo dan Takor Setohang Salam Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.